Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan sejumlah proyek nasional pembangunan jembatan di Kalimantan Barat sudah dianggarkan. Beberapa jembatan yang telah dianggarkan untuk dibangun yakni duplikasi jembatan Kapuas I serta jembatan Sungai Sambas Besar. Untuk duplikasi jembatan Kapuas I, Lasarus meminta Wali Kota Pontianak segera menyelesaikan pembebasan lahan, sebab anggaran hingga pembangunan selesai telah disiapkan. Sementara untuk jembatan Sungai Sambas Besar telah masuk dalam tahap pengerjaan dan akan terus dikawal oleh Komisi V DPR RI. Ditargetkan pembangunan jembatan tersebut bisa rampung dalam waktu dua tahun. Selain itu, Lasarus juga memastikan Komisi V telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan jembatan Kapuas III. Lelang, sudah mulai kerja, dimenangkan oleh India Karya. Kalau jembatan Kapuas I ini sudah lelang juga tapi belum ada pemenang, mungkin dalam waktu dekat ini sudah ada pemenang. Kalau jembatan Sambas Besar itu sudah mulai kerja, sudah mulai kerja tinggal kita tunggu progresnya saja, saya akan kawal. Dananya sudah cukup untuk sampai jembatan itu selesai. Jembatan Kapuas Duplikasi juga Kapuas I juga dana itu sudah cukup. Hitungan kita juga sudah sampai selesai. Jadi itu dikerjakan secara multi-yes ya. Mudah-mudahan itu targetnya dua tahun, mudah-mudahan dalam dua tahun itu bisa selesai, uangnya juga sudah ada. Sudah siap untuk dikerjakan. Saya sebagai Ketua Komisi pasti akan konsen mengawal itulah. Lasarus berharap agar warga bisa mendukung dan bersabar saat nanti pembangunan duplikasi jembatan Kapuas I telah berjalan. Sebab lokasi pengerjaan yang berada di tengah kota dan rawan macet tersebut kemungkinan dapat mengganggu arus lalu lintas. Sam Sulhardi, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat